Intro 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 Seperti yang aku Ini Bawah Hulung ini Buah Napi Oh, ini buah gata Buah gata? Coba menggantikan ini Buah gaya yang di bahasa Indonesia Buah gaya? Oh, tidak Ini cina ini? Oh, ini ini besar Oh, ini besar Oh, ini besar Ini 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 besar Ada yang lebih besar? Oh, ini besar Kayak lejaan nih, Kibli Pejaan saja nih Boleh dipanenin? Nidang Nidang? Iya Lain nih, eh coba-coba Tiang cuma bisa naik sampai di sini, Kibli Sudah tidak bisa gerak lagi Jangan sampai tiang bisa naik Tapi tidak bisa turun nih Hihihi Jadi tiang bantu mengarahkan beliwayan Memilih buah mana yang bisa diambil saja ya Buah gatep atau biasa disebut gayam ini Merupakan buah hutan yang tidak ditanam Alias tumbuh dengan sendirinya Gayam bisa tumbuh lebih dari 20 meter Dan biasa dimanfaatkan sebagai tanaman peneduh Atau penghijauan Karena kemampuannya menyerap air yang cukup kuat Bagi warga desa Biasanya buah tahunan ini dijadikan bahan makanan alternatif Karena rasanya yang enak dan mengenyangkan Buah gayam tumbuh di ujung-ujung ranting Sehingga kita perlu alat untuk mengambilnya Dengan menggunakan galah Buah gayam dijatuhkan langsung dari tangkainya Tapi tenang kulit buahnya keras Jadi isinya tidak akan rusak Yang diambil yang sudah berwarna kuning Yang menandakan buahnya sudah masak Tiang sudah bersama ibu Luh Yang akan mengajarkan membuat salah satu makanan khas Bali Yang sangat terkenal kelezatannya Yaitu jukut melik-lik Tentu saja yang menjadi bahan utama adalah Buah gayam yang sudah dikupas Sebelum dimasak Bagian kulit air gayam harus dibuang Hingga didapat bagian biji gayam yang berwarna putih Selanjutnya Buah gayam tinggal dipotong-potong Tidak ada aturan khusus seberapa besar irisannya Sesuai selera Tujuannya agar mudah matang Dan enak dimakan Oh iya Buah gayam ini agak bergetah Jadi kalau selesai diiris Harus langsung direndam Agar buah tidak berubah menjadi merah Seperti warna getahnya Nah Kalau urusan buah gayam sudah beres Tiang lanjut ke tugas berikutnya Salah satu keunikan jukut melik-lik ini adalah Cara membuat dan memasak racikan bumu serta bahannya Beragam rempah Seperti bawang merah Bawang putih Kencur Jahe dan lain-lain ini Tidak diulek seperti biasanya Tapi kata bulu Bumbu-bumbu penyedap masakan ini Cukup diparut saja Ini dimaksudkan Agar rasa segar dan aroma bumu lebih terasa Sip bu Yang penting masakan kita ini Rasanya enak Oh iya Selain gayam Jukut melik-lik biasanya dimasak Dengan mencampur berbagai jenis sayuran Dalam satu pot atau belangat tanah Kita bisa menggunakan kacang panjang Daun kelor Atau sayuran kesukaan lainnya sesuai selera Semua bahan dan bumbu Akan dimasak dengan cara direbus Yang pertama Dimasukkan ke dalam pot belangat adalah Sayuran yang bertekstur agak keras Seperti gayam ini Berikutnya Campuran parutan kelapa Bumbu parut Serta terasi Dan garam tinggal dimasukkan ke dalam pot tanah Oh iya Cara memasak jukut melik-lik ini Juga khas Karena dimasak dalam pot tanah Lihat Jadi rasanya Semakin mantap Semua bahan dan bumbu Tinggal ditunggu sampai kuah mendidih dan matang Enak Enak bu Pun enak bu Miri ngajang Menikmati jukut melik-lik Dengan buah gayam yang istimewa Tentu saja sangat enak Kalau ke Bali Jangan lupa coba makan ini ya Tiang Kadek Dodi Masih semangat mengajak teman semua Mengeksplore Bali dari kekayaan kulinernya Selagi masih ada gayam Berarti masih akan tetap ada Makan enak disini Bersama Bu Niwayan Tiang akan membuat jajamangkok lemen Atau bahasa Indonesia Kue mangkok kukus Buah gayam yang sudah dipanen tadi Dan telah dikupas dari kulitnya Masih harus dibersihkan lagi Kulit arinya harus dibuang Karena tidak enak untuk dimakan Nah Bu Niwayan menyiapkan adonan jajinya Kita butuh telur yang diambil kuningnya saja Serta gula lalu dikocok sampai mengembang Karena mengaduk adonannya ini masih dilakukan manual Jadi butuh proses yang agak lama ya Jadi harap sabar Oh iya Kita juga butuh baking soda atau soda pengembang Agar kuenya bisa mengembang sempurna saat dimasak Kalau tidak kue akan bantat Dan teksturnya terlalu padat Karena akan dicampur dengan adonan tepung Makanya gatep atau gayam ini Harus diparut agar bisa menyatu saat diadon Untung tekstur buah gayam ini tidak keras Jadi mudah saja memarutnya Untuk menambah warna dan aroma Kita juga membutuhkan daun suji Sebagai pewarna kue sekaligus penambah harum adonan Daun suji cukup ditumbuh halus dan diberi air Jadi kita bisa mendapatkan sarinya yang berwarna hijau Selain sehat Tentu saja pewarna alami mudah didapat Serta hemat Nah kalau semua bahan sudah siap Kita tinggal mengaduk semua bahan menjadi satu Gayam ditambahkan ke adonan tepung buayan Jangan lupa Sari daun suji yang sudah ketumbuh tadi Sebagai pewarna alaminya Urusan adonan sudah diambil alih buayan Jadi tiang tinggal menyiapkan kukusannya Oh iya Di pedesaan masih banyak warga yang menggunakan kukusan seperti ini Sebagai alat untuk memasak Meskipun sekarang sudah jarang yang menggunakan dandang seperti ini Jika air mendidih dan uap kukusan sudah banyak Kita bisa mengukus kuenya sekarang Adonan kue dimasukkan ke dalam cetakan Yang sudah diberi alas kertas Uap panas dari air rebusan Nantinya akan mematangkan adonan jajah Butuh waktu sekitar 51 menit Agar kue masak sempurna Yang harus tetap diingat Api kayunya harus tetap dipastikan menyala Terima kasih telah menonton Akhirnya kita makan juga Rasa kue jaji yang ini manis dan enak Rasa buah gayam yang gurih memberikan keunikan sendiri dari jaji tradisional khas Bali ini Sambilan asal daerah tiang yang satu ini sangatlah enak rasanya Bukan hanya enak Tapi gizinya sangat baik buat kesehatan Ayo ambil catatan Nanti tiang kasih resepnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton